Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua pada kesempatan kali ini kita akan membahas faktor genetik daripada indukan merpati kita sahabat semua ada dua karakter indukan betina ini yang bisa mencetak keturunannya hampir 100% yang pertama indukan ini akan mencetak daripada pejantannya karakter daripada pejantannya ada pula si betinanya ini akan mencetak kepada bapak daripada indukan betinanya ini bisa dipahami ya sahabat semua jadi sama seperti unggas lain kami ini juga memerihara unggas ayamnya ayam pelung jadi sahabat semua ada dua karakteristik ini percih sekali indukan betinanya ini akan memberikan faktor genetik sahabat semua keturunan daripada pejantan dan keturunan daripada bapak betinanya ini kita ambil contoh kita ambil contoh sahabat semua ini merupakan keturunan daripada indukan yang ini ini ada dua indukan yang berhasil kita jodohkan dari keturunan merpati ini ya sahabat semua yang ini sudah mulai menghasilkan piyik dan yang adiknya ini masih bertelur gitu ya dan semuanya ini pejantan sahabat semua nah untuk karakteristik daripada merpati ini kita tidak akan membahas dari segi terbangnya sahabat semua tapi faktor sifat atau karakteristik daripada indukan pejantannya ya dan kebetulan indukan pejantannya ini ini sudah mati sahabat semua dan pejantannya yang dulu indukannya ini mempunyai sifat galak ya dan kalau kami bahas kemarin bukan sifat galak sebetulnya tapi responsif gitu ya apa ya kalau bahasa sederhana dia selalu melindungi daripada anak-anaknya gitu ya jadi jangan sampai mungkin dia terganggu gitu ya jadi agak sensitif ya sahabat semua ketika kita memberikan makan kepada merpati ini dia akan kelihatan mematuk atau menyerang dengan sayapnya kita kepada tangan kita gitu ya kadang-kadang seperti itu nah kalau kami lebih senang sahabat semua dengan sifat yang seperti ini kenapa demikian karena dia merpati pejantannya ini selalu melindungi keluarganya gitu ya nah kembali lagi sahabat semua untuk sifat daripada pejantannya ini ini akan diturunkan hampir 90% ini indukan anaknya ini gitu ya adik kakaknya ini sama seperti pejantannya yaitu galak gitu ya sahabat semua jadi sangat respon sekali gitu sahabat semua ada pula meskipun indukan pejantannya ini galak tapi indukan betinanya ini tidak akan menghasilkan tidak akan menghasilkan pig yang galak gitu kenapa demikian karena sifat indukannya ini nanti akan mencetak kepada bapaknya daripada indukan betinanya ini gitu ya bisa dipahami jadi ada dua karakter jadi indukan betinanya ini bisa mencetak sifat daripada pejantannya suaminya yang sekarang gitu ya ada pula betina sahabat semua yang bisa mencetak generasi dari bapaknya betinanya ini gitu ya yang kita pelajari serama beternak daripada merpati ini nah sahabat semua pertanyaannya apakah bisa hilang atau tidak sifat keturunannya ini nah itu tergantung daripada pemeliharaan kita gitu sedikit demi sedikit mungkin nanti bisa sifatnya ini agak lebih kalem lagi ini ya sahabat semua dengan cara kita memberikan perhatian yang lebih kepada merpati-merpati yang responsif gitu ya dan yang kedua sahabat semua kita harus mencari bibit-bibit betina yang bisa mencetak daripada keturunan daripada bapaknya gitu ya nah bagaimana sahabat semua kalau misalkan kita ingin mencetak generasi yang dari juara gitu ya nah tentunya sahabat semua beda dengan ayam kalau ayam kita mencari bisa dikawinkan gitu ya kalau misalkan ada pejantan yang juara bisa di kawinkan dengan betina yang bisa mencetak daripada pejantannya gitu ya yang sekarang bisa dipacek kalau di ayam ya sahabat semua nah tentunya kalau di merpati ini sangat sulit karena kalau merpati ini berpasangan hanya satu kali gitu ya kecuali pejantannya mati atau betinnya mati itu bisa dijodohkan kembali kalau misalkan secara langsung dikawinkan itu kami belum pernah bisa gitu ya sahabat semua belum pernah mengalami hal yang demikian salah satu cara yang instan sahabat semua kalau kita ingin merubah keturunannya kita bisa mencari telur yang terah sudah juara dan kita babukan kepada indukannya yang ini agar nanti generasinya terputus gitu ya sahabat semua dengan generasi yang baru gitu sahabat semua jadi nanti keturunannya akan lebih kalem lagi dan mencetak kepada keturunan yang terah yang sudah juara demikian mungkin sahabat semua pengalaman kami jadi ada dua jenis ya tadi untuk indukannya ini bisa mencetak pejantannya dan bisa mencetak daripada bapak indukan betinanya ini semoga videonya bermanfaat buat kalian semua terima kasih sudah menonton sampai jumpa pada video berikutnya wabillahi topik walayudaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencetak selamat mencetak